Al-Fatihah 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 Kemudian ta'yin, ta'yin ini ada kalanya karena sebab, menentukan karena sebab, atau karena waktu. Udah itu yang cukup. Makanya ketika sholat khusuf itu hanya membutuhkan usol li sholat al-khusuf. Udah, kalau yang lainnya itu adalah sunnah. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasannya, rukun yang kedua itu adalah membaca takbir. Membaca takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Cuma kemarin kita jelaskan bahwasannya ukuran supaya sah, membaca takbiratul ihram, itu paling tidak kemarin kita jelaskan ada enam. Pertama, yaitu apa? Memperdengarkan dirinya, minimal dirinya sendiri. Mendengarkan minimal dirinya sendiri. Jadi, kalau tidak mendengar hanya komat kamit begitu, kalau dalam kitab ini tidak sah. Kalau hanya komat kamit itu tidak sah. Jadi, harus memperdengarkan minimal dirinya sendiri. Itu dalam mazhab syafi'iyah seperti itu. Yang berikutnya adalah, tidak memanjangkan hamzah pada Allah. Tidak mengatakan Allah. Tidak boleh. Kalau diucapkan seperti itu, meskipun bodoh, tidak pernah belajar, maka tidak sah. Tidak sah takbirnya berarti harus mengulangi takbirnya. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah, tidak menambah wau pada sebelum lafad jalalah. Tidak mengatakan, Wallahu akbar. Wallahu akbar. Juga syarat yang berikutnya adalah, tidak memanjangkan bak pada lafad akbar. Tidak dikatakan, Allahu akbar. Tidak boleh. Kalau seseorang itu, ketika takbiratul ikhram, itu mengucapkan seperti itu, memanjangkan baknya, meskipun dia itu adalah orang yang tidak mengerti bahwasannya itu tidak boleh, maka tetap tidak sah takbiratul ikhramnya. Maka tidak sah takbiratul ikhramnya. Juga, tidak boleh mengganti hamzah pada akbar itu menjadi wau. Tidak boleh mengganti hamzah pada akbar itu diganti dengan wau. Jadi tidak boleh mengatakan begini, ketika takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak boleh. Jadi, kalau ada yang seperti itu, maka tidak sah takbiratul ikhramnya. Kalau tidak diulangi, maka tentu sholatnya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah, tidak menambah wau di antara laftul jalala dan lafad akbar. Tidak mengucapkan Allahu akbar. Begitu. Tidak boleh. Itu yang kemarin kita jelaskan tentang yang kedua dari rukun sholat. Yang ketiga, dijelaskan di sini, waruk nur astal itu, rukun yang ketiga, huwal qiyam. Yaitu berdiri fil fardi pada sholat fardu. Walau nazron, walaupun sholatnya itu adalah sholat nazar, sholat yang dinazarkan. Sholat itu kalau awalnya sunnah, kalau dinazarkan itu kan menjadi wajib. Berarti menjadi fardu, maka diharuskan dia itu berdiri. Jadi ingat, berdiri itu adalah rukun sholat. Rukun itu berarti sesuatu yang masuk dalam bagian perbuatan. Kalau tidak dilakukan, maka perbuatan sholatnya itu tidak sah. Ingat itu. Jadi syarat sholat fardu itu, sholat lima waktu, sholat yang dinazarkan, sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifaya. Meskipun fardu kifaya itu, itu harus berdiri bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Ini yang harus kita jelaskan bahwasannya, termasuk rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Makanya, kalau orang tersebut itu mampu untuk berjalan, mampu untuk berdiri, kemudian sholatnya itu dilakukan dengan duduk, maka tidak sah. Jadi ini, sepengetahuan saya, itu semua ulama mengatakan begitu. Jadi, tidak sah, sholatnya orang yang mampu berdiri, itu dilakukan dengan duduk. Dilakukan dengan duduk. Wasyartul qiyami, syarat berdiri, alik timadu, itu berpegangan ala qodamaihi, pada dua telapak kakinya. wa nasfu faqari zuhrihi, dan meluruskan bagian punggungnya. Bagian punggungnya bukan melengkung atau membengkok, itu bukan. Wa amma ghairul qadiri, sedangkan selain orang yang tidak mampu karena sakit, fa yusalli, kemudian dia sholat qaidan dengan duduk, dengan duduk. Fa in ajaza, apabila dia tidak mampu untuk sholat dengan duduk karena sakit padanya, fa ala janbin, maka dengan cara sholat berbaring. Fa in ajaza, kalau dia tidak mampu untuk sholat dengan berbaring, fa mustalqiyan, maka dia sholatnya itu dengan cara terlentang. Dengan cara kepalanya itu, itu ditaruh agak tinggi. Diletakkan, apa namanya, ditaruh bantal atau apa, supaya kepalanya itu menghadap kepada qiblat. Jadi kakinya itu ke arah qiblat. Kakinya itu ke arah qiblat, kemudian kepalanya itu ditaruh bantal supaya dia itu, kepalanya menghadap qiblat. Karena yang mampu cuma itu, gitu. Karena berdiri juga tidak mampu, kemudian duduk juga tidak mampu, kemudian berbaring juga tidak mampu, maka alternatif lain itu adalah dengan terlentang dengan cara kepalanya itu agak ditinggikan supaya kepalanya itu tidak menghadap ke langit, akan tetapi menghadap ke arah qiblat, begitu. Jadi yang perlu kita tekankan ini, ini para jamaah sekalian tentang berdiri ini. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasannya tidak boleh seseorang ketika dalam perjalanan itu untuk sholat, padahal itu sholat fardu, sholat wajib, untuk sholat dengan keadaan duduk. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak sah. Kalau orangnya tersebut itu mampu untuk berdiri, itu tidak boleh sholat wajib itu dilakukan dengan duduk. Duduk, harus berdiri, karena ini adalah rukun. Karena ini adalah rukun. Tidak boleh dilakukan. Coba berapa banyak, betapa banyak orang yang melakukan sholat karena atas nama safar katanya, dilakukan entah itu di atas kendaraan, seperti pesawat, ataupun di atas kereta, dilakukan dengan cara duduk. Maka tidak boleh. Harus dilakukan berdiri. Kenapa? Karena itu adalah rukun. Rukun bagi yang mampu itu harus dilakukan. Kecuali kalau tidak mampu. Sekira kalau dia itu berdiri, dia akan kesakitan yang teramat sangat. Dia itu bisa berjalan, tapi kok berdiri nggak bisa. Kan aneh. Jadi tidak boleh. Tidak sah hukumnya. Begitu. Makanya banyak orang-orang yang mentafsirkan ayat yang tidak sesuai dengan penjelasannya yang dari Nabi SAW. Mereka itu biasanya kan memperbolehkan untuk sholat di kendaraan, kemudian boleh dengan duduk. Karena berdasarkan ayat fa'e'na matuwallu fasamma wajulullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah kiblat Allah SWT. Padahal disitu menjelaskan tentang apa? Tentang sholat sunnah. Jadi kalau seseorang itu ada di atas kendaraan, hayawan, kemudian dianya sholatnya adalah sholat sunnah, dan boleh bagi dia itu untuk tidak menghadap kiblat. Jadi ketika memungkinkan dia untuk menghadap kiblat, ketika dia itu memulai perjalanan, maka diharuskan dia itu menghadap kiblat. Baru setelahnya itu boleh dia untuk tidak menghadap kiblat. Jadi ini diperuntukkan pertama, untuk orang yang ada di atas hayawan kendaraan. Yang kedua itu adalah sholatnya, itu adalah sholat sunnah. Yang ketiga itu adalah orang tersebut, itu boleh untuk tidak menghadap kiblat ketika dia itu ada di perjalanan. Tapi sholatnya adalah sholat sunnah. Cuma ketika dia itu takbiratul ihram, diharuskan bagi dia itu untuk menghadap kiblat. Baru kemudian bagi dia boleh untuk tidak menghadap kiblat. Itu penjelasannya seperti itu. Tapi banyak orang yang mengartikan itu juga tertentu kepada sholat yang wajib. Tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib, itu adalah rukun. Berdiri pada sholat yang wajib bagi yang mampu itu adalah rukun. Kalau rukun, kalau tidak dipenuhi, tidak dilakukan, kok dia mampu untuk berdiri, mampu dia untuk berjalan, kok sholatnya dengan duduk, maka tidak sah sholatnya. Bahkan kata para ulama di kitab-kitab tersebut, seandainya seseorang tersebut itu mampu berdiri, tidak mampu berdiri, mampunya itu hanya dengan bantuan orang lain. Dan orang lain itu membutuhkan biaya atau ongkos. Jadi dia mau untuk membantu supaya dia sholat dengan berdiri, tapi harus dengan upah. Dan upahnya itu adalah upah yang umum. Maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan biaya, untuk supaya dia bisa berdiri dan mengongkosi orang tersebut. Asalkan dia mampu untuk mengongkosinya, untuk memberikan upah. Segitunya ulama mengatakan tentang hal itu. Jadi segitunya supaya tidak menganggap ringan hal-hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi, sholat dengan berdiri, bagi yang mampu itu adalah rukun. Kecuali kalau orang tersebut itu tidak mampu untuk berdiri karena sakit. Kalau umpamanya dia berdiri, jantungan ninggal umpamanya. Boleh dia untuk duduk. Maka pahalanya tetap sama dengan pahalanya orang yang berdiri. Karena dia tidak berdiri itu atas dasar tidak mampu. Boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruknu al-rawi'aw. Jadi faham ya, kira-kira ya. Itu harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita jangan ikut orang-orang yang orang tersebut. Itu meskipun banyak ya. Tanpa didasari dengan ilmu agama. Banyak kalau di sekitar kita, kalau kita melihatnya itu merasa miris dan menyayangkan. Kalaupun dia melakukan seperti itu di atas kereta, kemudian di dalam pesawat, kemudian dia itu sholat dengan duduk, kemudian berjamaah, kemudian menghadapnya kemanapun arah dari pesawat tersebut ataupun kereta tersebut. Itu kan sungguh miris sekali dan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Baginda. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, makanya penting sekali seseorang tersebut itu mengerjakan amal perbuatan. Itu didasari dengan ilmu agama. Makanya saya tidak busan-busan untuk mengingatkan kata-kata ulama yang mengatakan bahwasannya amal perbuatan kalau didasari dengan ilmu agama, itu banyak hasilnya. Amal perbuatan kalau didasari dengan ilmu banyak, ilmu itu banyak hasilnya. Tapi kalau amal perbuatan, ibadah, apapun, tidak didasari dengan amal ilmu agama, tidak didasari dengan ilmu, tidak disertai dengan ilmu, maka sedikit. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengukur kadar apakah sudah sah atau tidak amal ibadahnya. Sehingga ketika dia meninggal, dia tidak mendapatkan apa-apa ketika dikuburan. Kok saya padahal haji setiap tahun? Karena tidak ada ilmu yang mengatur dia. Ketika dia haji, hanya ingin dikatakan bahwasannya dia itu adalah orang yang mampu. Kemudian syarat rukun, perkara yang membatalkannya ketika haji tidak tahu. Begitu juga sholat setiap waktu. Tidak tahu syarat rukunnya dan perkara yang membatalkan sholat saja. Begitu secara doir memang dia sholat. Begitu juga puasa wajib, puasa sunnah. Tidak disertai dengan ilmu agama. Sehingga ketika dia meninggal, dia tidak ada balasannya. Maka kata para ulama hasilnya sedikit. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu agama. Makanya kalau tidak didasari dengan ilmu agama, orang akan mengembalikan kepada ilmunya. Contohnya ini saja. Berapa banyak, betapa banyak orang yang sholat yang ia mampu untuk berjalan, tapi dia itu melakukan sholat wajib dengan keadaan duduk. Itu bagaimana itu? Kan sayang. Hanya capek yang akan ia dapatkan. Karena rukunnya itu tidak terpenuhi. Berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmatkan oleh Allah SWT. Rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Bagi siapa? Kalau mazhab syafi'i, lilmunfaridi, bagi orang yang sholat sendiri. Wal imami dan imam. Wal makmumi dan makmum. Bagi orang yang sholat jamaah. itu membaca Al-Fatihah. Itu diwajibkan. Jadi, jangan. Ini menurut syafi'i'ah ya. Menurut syafi'i'ah dan pendapatnya itu pendapat yang kuat. Bahwasannya, imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri itu masing-masing harus membaca Al-Fatihah. Tidak boleh. Makmum itu hanya mencukupkan bacaannya pada si imam. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau menurut satu pendapat, dari syafi'i'ah. Dan ini yang muqtamad. Wayustarotu dan disyaratkan, kiro atu jami'i ayatia. Membaca semua ayat Fati'ah. Bilbas malati disertai dengan Bismillah. Jadi, Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Makanya, kalau dia tidak membaca Bismillah, hanya memulai Al-Fatihah dari Al-Fatihah, Al-Fatihah, maka tidak sah. Maka tidak sah. Paham ya? Maka tidak sah. Karena Bismillah itu termasuk dari Al-Fatihah. Fa'innaha, karena Bismillah, awal ayatia, awal ayat Al-Fatihah. Jadi, permulaan ayat Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillah. Dan juga, wat-tashtidati juga harus menjaga siddahnya. Siddahnya itu, kalau dalam Al-Fatihah disebutkan di sini, wa'adaduha arba'a ashrotah tashtidatan. Jumlahnya ada 14 tashtid. Jadi, kalau ada seseorang yang mengurangi tashtid, berarti nanti tidak sah bacaannya. Kalau tidak diulangi, maka sholatnya, kalau tidak diulangi bacaan Al-Fatihah, maka fathihahnya itu batal, berarti sholatnya juga batal. Beda kalau nanti diulangi. Jadi, terutama pada kata-kata iya kan. Jadi, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, seperti umpamanya, A'udhu Billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki maliki yaumidin. Pada kata-katas ini, iyaka itu memang harus ditashtidkan. Kalau tidak disidah menjadi iyaka, itu artinya sudah lain. Karena dalam bahasa Arab, kalau iyaka itu tidak ditashtid, itu artinya adalah sinar matahari. Berarti bisa berbahaya kalau orang tahu artinya, kemudian tetap diucapkan. Berarti dia mengatakan begini, iyaka nak, kepada sinar matahari, saya menyembah itu kan bisa berbahaya. Kalau dia mengerti dan paham tentang artinya, bisa dia itu berbahaya bagi dia. Bisa keluar dari Islam. Karena dia menyembah sinar matahari. Tapi kalau tidak, kalau tidak paham, ya tidak keluar dari Islam. Cuma dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Jadi harus diperhatikan. Wayustarotu dan disyaratkan muro'atu muwalatiha. Menjaga muwalah. Atau berkesinambungannya al-fateha. Terus-menerusnya urutan al-fateha. Atau berkesinambungannya al-fateha. Maksudnya bihan layafsila tidak ada pemisah baina kalimatih diantara kalimat-kalimat al-fateha. Bi'aksaro lebih minsak datit tanafus. Dari berhenti seukuran bernafas. Jadi yang berikutnya syarat membaca al-fateha itu itu adalah muwalah. Mualah itu terus berkesinambungan tanpa ada jeda. Dan kalau jeda tersebut itu jeda yang bukan karena uzur dan lebih dari sekedar ukuran orang bernafas. Kalau orang bernafas mengambil nafas itu kan seperti begini Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bernafas. Kalau orang tersebut membaca al-fateha antara satu kata dengan yang lain antara satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak berkesinambungan atau contohnya begini contohnya iya karena abudu kemudian dia mengambil nafas. Begitu kan? Itu kan ukuran yang minimal diperbolehkan atau maksimal diperbolehkan orang tersebut memisah antara satu dengan yang lain. Antara satu kata dengan yang lain. Itu maksimalnya begitu. Kalau lebih tanpa uzur atau tanpa melakukan sesuatu yang dibenarkan dalam syara batal hukumnya fatehahnya. Fatehahnya batal. Harus diulangi. Harus diulangi dari awal. Jadi kayak umpamanya karena uzur itu seperti batuk atau bersin atau memisahnya itu dengan sesuatu yang memang dibenarkan dalam syara seperti kalau dalam syara itu dalam agama atau dalam sholat seseorang ketika dia membaca al-fatehah tadi kan dijelaskan bahwasannya membaca al-fatehah itu diwajibkan bagi orang yang sholat sendiri ataupun makmum ataupun imam. Ketika makmum membaca al-fatehah imamnya membaca surat. suratnya itu seperti surat at-tin yang akhirnya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala alaysallahu bi'ahkamil hakimin ketika imam selesai membaca alaysallahu bi'ahkamil hakimin maka disunnahkan untuk membaca makmumnya yang mendengarkannya itu bala wa'ana'ala zalika minash syahidin itu kan kemudian ketika di tengah al-fatehah tadi kan diharuskan harus mu'alah harus berkesinambungan tapi ini dipisah dengan pemisah yang dibenarkan oleh syarak membacanya karena dalam syarak disunnahkan ketika setelah membaca alaysallahu bi'ahkamil hakimin orang yang mendengarnya atau orang disini adalah makmum sunnah membaca bala wa'ana'ala zalika minash syahidin kalau kita ukur dengan ukuran nafas itu kan lebih dari hanya sekedar satu nafasan tapi karena ini sesuatu yang memang ditekan dalam syarak meskipun makmum tadi itu membaca di tengah ayat kemudian dipisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dengan kata-kata bala wa'ana'ala zalika minash syahidin maka kata para ulama ini bukan termasuk pemisah yang membatalkan maka ini bukan termasuk pemisah yang membatalkan gitu atau disunnahkan juga ketika seseorang tersebut itu ketika imam membaca surat ataupun ayat yang ayatnya itu tentang siksa dia mengatakan begini jadi ketika dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwasannya tentang siksa-siksa siksa-siksa dia mengatakan mengucapkan kita berlindung kepada Allah dari siksa tersebut semoga Allah menyelamatkan dari itu maka seperti ini tidak termasuk memutus bacaan Al-Fatihah tidak termasuk memutus bacaan Al-Fatihah karena ini memang ditekankan oleh agama ditekankan oleh Islam kemudian yang berikutnya adalah dan menjaga tartib urutan urutan Al-Fatihah dengan cara dia membaca Al-Fatihah sesuai runtutan Al-Ma'rufi yang sudah terkenal yang sudah diketahui bersama jadi urutannya kan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian ada orang mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin Ar-Rahman Ar-Rahim di pulak-balik maka tidak sah bacaannya kalau tidak diulangi maka bacaannya itu tidak sah solatnya juga tidak sah kemudian yang berikutnya adalah dan menjaga untuk mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya ini yang penting makanya ketika orang tersebut itu belajar ilmu agama yang pertama kali ditalakti atau diperdengarkan oleh gurunya itu adalah bacaan Al-Fatihah kenapa karena itu berhubungan dengan solat karena kalau Al-Fatihahnya tidak sah solatnya juga tidak sah maka solatnya tidak tidak sah salah satu dari penekanan yang harus dilakukan oleh orang yang membaca Al-Fatihah itu harus mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya kayak seperti umpamanya sak sak itu adalah tempat keluarnya makhrujnya itu adalah ujung lidah kemudian ditempelkan ujungnya itu ke ujung gigi gigi bagian atas dan bawah sak kemudian zo kalau tidak seperti itu kemudian dia mengucapkan yang lain maka tentu ini tidak sesuai dengan kaidahnya dan huruf yang paling utama inayatan untuk diperhatikan bidhalika dengan masalah makhruj itu itu adalah sod kenapa karena kebanyakan manusia tidak mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya sod maka kebanyakan manusia itu mengeluarkan mengucapkan sod diantara sin sod bukan ihdinas sirota tidak tidak juga dia mengucapkan ihdinas sirota kalau sin itu kan memang ada bacaan yang membolehkan kita ketika membaca as sirota sod itu dengan sin dia itu tidak mengeluarkan sod pada tempat keluarnya sod yang murni juga tidak mengeluarkan huruf sin pada kata-kata ihdinas sirota dia tidak mengatakan ihdinas sirota juga tidak mengatakan ihdinas sirota diantara diantara keduanya begitu lah yasinun mahdoh bukan huruf tersebut adalah murni sin wala sodun mahdoh bukan juga murni huruf sod nah gitu jadi itu juga harus diperhatikan kemudian yang berikutnya adalah dan tidak adanya salah baca syarat untuk membaca al-fatihah yaitu apa tidak salah baca maksudnya salah dalam bacaan yang mencederai dengan makna dengan makna maksudnya yang merubah atau membatalkan maknanya jadi yang berikutnya syarat membaca al-fatihah itu adalah tidak salah baca tidak salah baca ini ada kalanya salah baca dan salah baca itu bisa membatalkan makna artinya menjadikan kata-kata tersebut dalam bahasa Arab tidak mempunyai arti sama sekali atau merubah arti atau merubah arti seperti disini disebutkan yang merubah arti seperti membaca dommahnya lafat an-am-ta dia membacanya bukan an-am-ta dengan fatha tapi membaca dommah jadinya an-am-tu berarti kan yang memberikan nikmat itu artinya adalah saya bukan Allah subhanahu wa ta'ala kan merubah arti itu kalau membaca seperti itu maka tidak akan sah bacaannya kalau tidak diulangi maka nanti sholatnya juga tidak akan sah atau membaca kasroh tak pada an-am-ta menjadi an-am-ti sedangkan yang membatalkan seperti membaca kata-kata alladzina 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 an-am-ta siratul alladzina an-am-ta alayhim ya kan bizzai dengan zai dia membacanya siratul alladzina siratul alladzina bukan siratul alladzina zal sa'za itu kan maksudnya sama yaitu ujung lidah kemudian ditempel pada ujung gigi bagian atas dan bawah itu itu seperti membaca alladzina dengan alladzina jadi mengganti zal dengan zai fa'innahu maka sesungguhnya bacaan tersebut la makna lahu tidak ada artinya jadi ketika dikatakan alladzina an-am-ta alayhim alladzina itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab itu tidak akan ada artinya maka itu membatalkan wayah rumudan haram berdosa allah nusalah baca alladzina yukhillah yang tidak mencederai bil makna maksudnya tidak mencederai makna kakasri nuni na'badu seperti membaca kasrahnya nun pada na'budu na'budu jadi dibacanya itu na'budu maka itu haram dosa tapi tidak membatalkan bacaan kalaupun diteruskan itu al-fatihahnya tetap sah dan solatnya tetap sah kalau orang mengatakan begini sirot alladzina sirot alladzina an'amta iya kana'budu itu dibacanya iya kani'budu iya kani'budu itu apa namanya dosa kalau disengaja berdosa kemudian tidak membatalkan bacaan tidak membatalkan bacaan juga tidak membatalkan solat beda kalau umpamanya dia membaca fatah pada mbaknya na'budu menjadi na'badu itu sudah artinya lain dalam bahasa arab makanya itu bisa merubah arti menjadi batal bacaannya kalau tidak diulangi maka solatnya juga batal maka solatnya juga batal karena na'badu itu dalam bahasa arab artinya adalah marah jadi tidak tidak boleh artinya sudah lain jadi contoh dari perkara yang haram untuk diucapkan tapi tidak membatalkan seperti membaca kasroh pada nunnya na'budu menjadi ne'abudu yang merubah arti dan itu bisa membatalkan solat dan bacaan itu membaca fathah pada baknya na'budu menjadi na'badu karena sudah lain artinya para jamaah sekalian kita tahu itu adalah artinya berubah itu haram dibaca tapi tidak merubah arti tidak merusak solat ataupun bacaan itu kembalinya kemana ke ulama itu kembalinya kepada orang-orang yang alim yang mereka itu belajar dari guru-guru mereka sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi begitu tahu tentang ini itu ada pada para ulama bukan dari kita sendiri artinya oh ini batal ini oh ini enggak tetap ada panduannya itu makanya kegunaan kita talakhi ataupun belajar dari orang-orang yang memang terpercaya dalam keilmuannya kemudian wala yuptilus sholata dan tidak batal sholatnya jadi kalau orang tersebut itu membaca na'budu menjadi ne'budu membaca kasrahnya nun maka kalau disengaja itu haram berdosa tapi tidak membatalkan sholat para jamaah sekalian yang dirahmatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu yang bisa disampaikan untuk suri hari ini semoga kita semuanya mendapatkan anugrah mendapatkan kekuatan selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin ada yang mau ditanyakan terutama yang berkaitan dengan materi ini sebelum kita tutup silahkan ya tadi yang mungkin telat tentang sholat yang duduk itu bahwasannya rukun daripada sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu kalau rukun adalah sesuatu yang masuk dalam bagian perbuatan amal kalau tidak dilakukan sesuatu itu perbuatan amalnya yang disini adalah contohnya sholat maka tidak sah bagian dari sholat itu apa membaca takbir bagian daripada sholat itu adalah niat bagian dari sholat itu termasuknya adalah berdiri bagi yang mampu jadi kalau umpamanya seseorang tersebut mampu untuk berdiri dia tidak berdiri sholatnya itu dilakukan dengan duduk maka tidak sah sholatnya itu yang kita jelaskan tadi seperti orang-orang yang biasa sholat ketika di perjalanan dengan duduk kemudian ada di pesawat ataupun kereta dengan duduk padahal dia berlari mampu padahal dia berjalan mampu tapi dilakukan dengan duduk maka tidak sah sholatnya maka tidak sah sholatnya jadi tetap harus cari tempat kemudian bisa berdiri saya itu sering di kereta ataupun pesawat ketika waktu itu tersebut itu tidak bisa dijamak sekira nyampainya pesawat itu waktu sholat itu keluar maka saya sholat di pesawat maka saya sholat itu di kereta bagaimana tetap berdiri tetap kita mengharap kiblat yaitu dengan kompas biasanya juga diarahkan kepada pramugaranya atau orang-orang yang bekerja di situ diarahkan oh kiblatnya di sana tahu jadi seperti halnya kita itu sholat di daratan begitu juga diterapkan pada sholat yang ada di kendaraan sedangkan orang yang mungkin salah mengertikan ayat seperti yang saya jelaskan tadi atau ada ayat yang lain yang intinya bahwasannya ayat tersebut itu bukan memperbolehkan tentang orang sholat duduk di atas kendaraan dan itu adalah sholat wajib padahal di situ menjelaskan tentang seseorang boleh untuk sholat menghadap kemanapun asalkan ketika takbir itu tetap menghadap ke kiblat dan dia sholatnya di atas hayawan kendaraan dan sholatnya adalah sholat sunnah dan dalam keadaan musafir dalam keadaan musafir kemudian sholatnya itu adalah sholat sunnah dan di atas kendaraan di atas kendaraan itu artinya seperti itu bukan sholat wajib itu itu yang harus kita ketahui bersama kalau dia tidak mampu untuk berdiri maka dia boleh untuk duduk seperti umpamanya ketika dia itu berdiri sempoyongan karena sakit umpamanya sakit maka boleh bagi dia duduk dan pahalanya pun sama dengan ketika dia berdiri bahkan sebagian ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan begini seandainya saking dia harus berdiri begitu kalau dia mampu seandainya dia mampu untuk berdiri dan mampunya berdiri itu dengan bantuan orang lain dan orang lain itu meminta ongkos kepada dia dan dia mampu untuk apa untuk memberi ongkos tersebut karena ongkosnya adalah ongkos yang normal bukan terlalu mahal begitu maka wajib bagi dia untuk memberikan ongkos itu sampai begitunya para ulama mengatakan begitu ada orang enak-enakan sholatnya itu dengan duduk bagaimana itu padahal itu adalah rukun maka tidak boleh tentu kalau kita memberitahukan kepada orang lain seperti itu kita memang harus supansantun karena hal-hal yang seperti ini biasanya sensitif sekali itu kalau dia tidak mampu untuk duduk maka dengan berbaring kalau tidak mampu berbaring maka bisa dengan terlentang dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh para ulama kemudian ada pertanyaan Ustaz minta tolong ulang pada saat membaca al-fatihah dengan mengulangi tidak sah harus mengulang jadi kalau membaca kan tadi syaratnya itu harus mualah mualah itu adalah berkesinambungan tidak ada pemutus pemutus kecuali pemutus itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh syarat untuk membacanya sehingga terjadi pemutusan antara satu dengan yang lain kata satu dengan yang lain maka itu tidak apa-apa atau karena putusnya itu karena ini karena uzur seperti apa namanya batu atau mengantuk gitu kan kemudian dia itu apa istilahnya itu tasa'ub gitu biasanya kan biasanya seperti itu itu adalah uzur seperti itu maka itu masih dianggap berkesinambungan kemudian juga apa namanya juga kalau seseorang tersebut itu kan disini dijelaskan harus membaca huruf itu pada tempat keluarnya masing-masing kalau seseorang tersebut itu merubah tempat dari keluarnya huruf seperti Allah zina dibaca Allah zina maka itu batal bacaannya maka harus diulangi bacaan tersebut kalau tidak diulangi bacaannya tersebut maka sholatnya tidak sah begitu juga yang tadi dijelaskan yang lain itu singkatnya seperti itu kemudian bagaimana Ustaz pada orang yang tiba-tiba hilang keseimbangan dan pertengahan sholat dan orang tersebut duduk apakah sholat nyasa Ustaz terima kasih iya gak apa-apa karena dia memang sakit meskipun itu adalah di tengah sholat maksudnya pertama itu mampu untuk berdiri kemudian pada rokaat berikutnya tidak mampu berdiri sempoyongan maka bisa dilakukan dengan duduk karena kalau berdiri dia pusing dan nanti bisa pingsan umpamanya maka meskipun pada satu sholatan tapi pada rokaat yang kedua ketiga awalnya itu bisa berdiri bisa dilakukan dengan duduk begitu sebagian ulama ada yang mengatakan harus dengan bantuan orang itu sebagian pendapat begitu boleh bagi seseorang tersebut ketika pada rokaat pertama berdiri kemudian rokaat kedua itu karena sempoyongan umpamanya rokaat kedua ketika duduk maka itu diperbolehkan karena ada sesuatu yang menjadikan dia itu tidak kuat untuk berdiri begitu mungkin itu saja ya untuk saat ini semoga bermanfaat semoga kita semuanya selalu sehat selalu istiqamah dalam mengaji kita akhiri dengan tahlil sholawat dan istighfar la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammad rabbik gfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat barokallahu fikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati